hey yo what's up guys welcome back with me selamat datang kembali di channel saya garing guys oke guys di video kali ini saya ingin buat content tentang CS class of zombie lagi untuk tema yang akan saya angkat adalah visit best qualifikasi CSB 10 for tomorrow untuk besok jadi besok kan udah mulai start qualifikasi CSB terus juga besok untuk event challenge start juga guys oke disini kita langsung lihat saja ke CSB ini terakhir saya kalah lawan USB gilir oke disini untuk top 64 rank ini yang champion adalah Hinata Juri server F ya disini untung banget guys karena server F jadi saya gak perlu pindah pun gak perlu pindah server guys itu guys tadi saya udah nyari dia ada di clan god of destruction guys clan nomor 1 untuk saat ini kemarin di waktu end season liga juga god of destruction kalau misalnya rank 1 juga guys di sini kita langsung lihat saja god Hinata Juri nah ini nomor 16 guys dia posisinya cowok leader berarti dia orang dalam guys oke seperti ini bestnya guys untuk band nya band ugly ya biasanya sih kalau misalkan waktu kualifikasi itu gak ngeband biasanya tapi kita disini besok lihat saja besok lihat saja apakah band ugly tunggal ya disini untuk yang ini band ugly ya guys untuk ugly nya sendiri udah level next di S10 udah bintang 6 terus skill 1 skill 2 udah max skill chip nya level 1 equipment nya guys disini ternyata sudah open artifact artifact nya baru level 1 energi restore nya disini ada 4 ditambah 4 8 tambah 7 wow 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 15 ditambah 2 oh berarti energi restore nya 17% guys berarti disini untuk akun saya sendiri masih unggul walaupun unggul 2% oke selanjutnya disini BB9 karena sudah kelihatan banget nih BB9 nya sudah awake guys nah tuh skill 1 nya baru level 2 skill 2 nya baru level 10 skill chip nya disini belum open guys dari bintang 3 untuk equipment nya disini belum open artifact terus equipment nya kosong guys selanjutnya abaddon guys disini abaddon nya sudah awake skill 1 baru level 9 skill 2 baru level 10 skill chip nya baru level 1 bintang 3 guys ini berarti oke kita harus siap-siap mengorbanin 1 spawn freeze guys selanjutnya disini untuk shield nya shield nya disini udah open artifact ternyata guys udah open artifact ternyata wow amazing selanjutnya disini ada siapa adakah disini hero gak ada kan guys aduh gak ada kan ya selanjutnya disini untuk hero core oh ternyata disini untuk venom nya disini oh skill 2 nya baru level 8 jadi kesempatan buat menakan hero kita itu adalah 54% guys baru bintang 2 oh disini udah bintang 2 guys mantap guys disini untuk equipment nya cuma lifestyle sih selanjutnya untuk ijiko nya sudah awake terus ini ada hero siapa lagi yang tertutup sama kabut oh speed boy ternyata disini guys speed boy nya untuk skill nya 15 10 4 wow belum open artifact disini untuk energi restore nya wow 9% guys 9% terus ini siapa lagi nih hero yang tertutup lupanya gak ada guys selanjutnya hero core black monique guys nah dulu one roman dulu one roman sudah awake skill nya 15 15 2 udah open artifact berarti pertama start battle langsung ada nyawa putih semua hero guys eh bukan nyawa putih nyawa abu-abu best emperor udah awake oh udah open artifact guys 15 13 1 ini madara disana mana ya kita cek black monique dulu guys black monique nya sudah awake udah bintang 3 skill nya 15 15 7 belum open artifact ya tentu saja karena disini harus beli kalau misah open artifact di sini yang terkenal kira setnya 448 tambah 4 12 12 tambah 2 jadi 14 guys 14% selanjutnya disini angel nya udah open up belum oh udah penuh artifact guys wow ini segini 15 12 1 udah bintang 6 guys konten 4% ini ngomong madras kemana madara madara where are you madara madara oh disini guys aduh ini padahal enggak ketutupan awan ya enggak ketutupan awan tapi saya belum baru nemu skillnya 15 17 udah bintang 6 atau udah max yang di s10 ini bintangnya s11 juga maknya bintang 6 guys oke sini udah open artifact counter damage counter damage 4% guys berarti enggak terlalu gede nih open artifact ya penginya udah 87 lanjutnya Garuda sebelah sini udah eh Garuda berarti kira-kira garuda enggak detik guys divaka udah penartifak lagi restornya ada 4% ini lagi record nombol B di 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 6 udah penartifak energi restornya 8% guys jadi untuk strategi attack nya saran saya sih saran saya itu dari sebelah sini saja guys ke sini ke sini nah ke sini mungkin gimana nih ya seperti ini kalau dari situasinya sini resiko ketemu pembel di sini pembel dinya rang itu lebar loh enggak enggak juga sih ya cuman kalau lari kesini langsung ketemu pembel B dia kan kalau nyawanya nyentuh 50% kebawakan dia langsung imun ke al imun ke al efek itu jenis 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 dan lain lain jadi kesempatan buat hero kita mati itu gede guys tapi disini selesai laser kanonnya cuma satu itu guys beda sama sini sama sini dua sana kalau menurut saya dari sebelah sini saja guys dari sebelah sini tapi hero gitu harus wajib larinya kesana guys karena laser kan cuma satu kalau lari kesini ketemu ini garuda yang pertama yang kedua madara guys kesini laser kanonnya dua sekarang kita coba cek untuk laser kanonnya itu untuk recoil armor sama skill chip nya berapa detik recoil armor nya disini 8,4 wow udah max guys recoil armor nya udah max ternyata skill chip nya wow 6 detik guys amazing 6 detik 6 detik lanjutnya yang ini 58 5,4 4,5 84 ini 6 detik guys bener guys ini kayaknya sama 5,4 sama 5 4,5 sorry ya bener ini 5 oh iya guys jadi gimana ya ini walaupun 2 cuman disini untuk swim nya skill chip nya baru 5,4 4,5 detik 4,5 detik sama 5 detik guys tapi kalau yang ini walaupun 1 6 detik guys jadi gimana ini 6 detik itu lama loh ya kalau saran saya sih itu disini guys dengan syarat hero nya lari kesana kesini gak apa-apa asalkan itu gimana ya hero enemy itu harus dibokokan dulu sama ugly gitu ini ini Goku udah open art ipad belum belum guys masih aman sebenarnya gitu guys berarti untuk yang data hero nya tadi saya udah cek semuanya kalian bisa pakai data yang saya kumpulkan terus untuk strategi attack nya kalau saran saya dari sini atau mungkin dari sini juga gapapa sih sebenarnya kalau dari sini enggak apa cuman resikonya nanti kalau misalkan lari kesini bumblebee nya itu kalau nyawanya dekat atau nyentuh 50% bawah kan dia langsung imun ke segala freestone dan lain lain sebagainya itu ini efek stone itu juga kalau lari sini ya enggak apa-apa itu tapi lari bawah ya bumblebee ini sebenarnya waduh hero yang lumayan ngeselin apalagi kalau dapat art sudah juga kalau udah 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 oke guys seperti itu ya disini udah udah saya cek oh ya disini untuk lb-nya guys lb-nya dapat disini lb-nya kosong aman oke begitu guys saya rasa untuk hero core nya udah saya cek semua tadi ugly bumblebee madara telepon egg terus spillboy itu udah saya visit semua terus juga letak si venom itu juga udah tadi terus tadi juga untuk cluster kanan nya juga udah saya cek untuk strateginya juga tadi udah saya kasih tau ya itu menurut saya ya kalau misalkan kalian lebih enak dari mana ya silahkan to you serah kalian gitu oke berarti untuk video kali ini saya cukupkan ya sebelum saya tutup saya mengucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang undang super saya video review subscribe mumpunya undang serga selamat dari kalian dukungan dari kalian sangat berarti dan sangat bermanfaat untuk saya intinya saya mengucapin banyak-banyak terima kasih thank you very much guys oke untuk video kali ini saya cukupkan terima kasih telah menonton video saya thanks for watching see you next video my name is Danny bye